Bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sekarang menerapkan peraturan-peraturan yang memudahkan bagi para jamaah haji Indonesia mulai dari pengfisaan sampai perlakuan jamaah haji Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia. Namun begitu ada beberapa ketentuan yang juga harus dipenuhi oleh jamaah haji Indonesia bahwa visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi visa haji dan visa jamaah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia visa di luar itu tidak boleh dipergunakan visa ziar, visa umal, atau visa apapun digunakan untuk ibadah haji tidak bisa dan ini Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi dan ini sudah dikuatkan oleh Pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia bahwa siapapun jamaah haji yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka maka ibadahnya dia akan tidak sah itu fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia nah, kawangan media sekalian yang saya urmati Menteri Haji Danubroh, Bapak Taufik Arabiah membawa tim yang sangat lengkap tadi dan kami berbincangkan segala sesuatu yang mungkin menjadi hal yang urgent untuk segera ditangani bersama dan perlu juga kami sampaikan bahwa kedatangan beliau Preserta Rombohan ini untuk memastikan hal-hal atau layanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk jamaah haji Indonesia tentu kita semua bersyukur mungkin Indonesia ini negara yang mendapatkan keistimewaan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sehingga datangi demikian banyak delegasi yang dibikin langsung oleh Pak Menteri Haji Danubroh untuk memastikan bahwa haji, jamaah haji Indonesia nanti ini mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi dari Kerajaan Saudi Arabia selamat menikmati